Halo Cicero Mad Kitchen, mau bikin puding jagung manis Untuk membuat puding jagung manis, saya pakai 3 buah jagung manis Ini ukurannya besar-besar, belum saya kupas Dan untuk pewarnanya, saya mau pakai setengah buah wortel Jadi saya nggak pakai pewarna makanan, pakainya wortel aja, ditambahin wortel sedikit supaya warnanya lebih cantik Sekarang saya kupas dulu jagungnya, tuh lihat ini seger banget Pastikan kalian menggunakan jagung manis yang seger Jagungnya udah saya kupas dan udah saya cuci bersih Sekarang kita mau menyerut jagung ini Kita serut aja Gunakan pisau yang sangat tajam supaya lebih mudah untuk menyerutnya Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cicero Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Bonggol jagungnya udah saya buang Ini wortelnya, mau saya pakai separohnya aja Ini saya potong-potong dulu Diiris tipis Meskipun pakai wortel, tapi nanti rasanya nggak akan terasa wortel Karena wortelnya cuma buat pewarna Kalau cuma pakai jagung aja tanpa wortel Biasanya pada menambahkan pewarna ya Karena warnanya terlalu pucat Nah supaya warnanya nggak pucat Kuding jagungnya, kita tambahin wortel sedikit aja Siapkan blender Kita masukkan wortel dan jagung manis yang udah dipipil ini ke blender Lalu kita mau menambahkan air Ini sudah dimasukkan semua Airnya 500 ml dulu Nanti diperhatikan ya jumlah airnya ya Airnya 500 ml dulu Untuk bahan-bahan lainnya Semua bahan sudah ada di description box Kita blender dulu jagung dan wortelnya Ini sudah di blender Sudah halus ya Siapkan panci Kita mau menyaring jagung yang udah di blender itu Jagung dan wortel ya Kita saring aja Langsung di panci seperti itu Lalu kita sambil aduk-aduk Sebenarnya kalau mau lebih cepat Jagungnya diperas ya Diperas sambil disaring kayak gitu Itu mau lebih cepat Kita lanjutkan sampai jagungnya ini Semuanya tersaring dengan baik Nah ini sudah ya Hasilnya jadi segini Air, jagung, dan wortel Ini ampasnya Mau kita pakai buat maskeran wajah ya Ini bagus banget buat masker Tapi hati-hati pada saat memblender tadi Pastikan blendernya gak bekas cabai Oke Ini mau saya tambahkan 200 ml santan instan Santan kental ya 200 ml itu Satu bungkus ini Kita masukkan lagi Jadi cairannya itu Yang tadi kita tambahkan 500 ml air Tambah santan kental 200 ml Satu sendok teh garam Gula pasir 250 gram Ini gulanya banyak Tapi nanti mau ditambah air lagi Nah ini saya tambahin Satu liter lagi air Ini satu liter air ya Masukkan semuanya Ini bakalan jadi Puding jagung yang banyak Karena airnya juga banyak Jagungnya juga banyak Tadi besar-besar Saya mau pakai agar-agar plain Yang tanpa rasa Dua bungkus Dan yang satu bungkus itu Nutrijel atau jelly Jelly yang tanpa rasa juga ya Satu pack Kalau mau dikira-kira Itu satu bungkus Sekitar satu sendok makan Jadi kita pakai agar-agar Tanpa rasa ini Dua sendok makan Jelly yang plain Atau yang tanpa rasa Juga satu sendok makan Oke kita masukkan Aduk-aduk Ini baru agar-agar ya Jellynya sekarang Kita mau masukkan juga Semuanya Satu bungkus Aduk lagi Jadi untuk membuat Puding jagung manis ini Tanpa pewarna Tanpa perasa Apapun ya Benar-benar Rasa jagung manis asli Nyalakan apinya Kita rebus Bahan-bahan Puding jagung manis ini Sambil terus diaduk Jangan berhenti mengaduk Sampai dia mulai Mengental Seperti ini Sampai mendidih Terus diaduk ya Nah ini sudah mendidih Sudah bubbling-bubbling Kayak gini Matikan apinya Dan kita angkat Tuh Lihat Warnanya Kalau sudah mateng Dia jadi lebih kuning Lebih cantik Sama seperti jagung Dan wortel Kalau direbuskan Warnanya jadi lebih tua Oke kita masih Aduk-aduk terus ya Siapkan loyang Agar-agar Ukuran 25 cm Diameternya Dan ini sudah Dibasahi Harus basah Supaya nanti Tinggal lengket Kita tuang puding jagungnya Ke cetakan agar-agar ini Kalau kalian Tidak ada Cetakan agar-agar yang sebesar itu Bisa gunakan Gelas Atau mangkuk Atau cetakan yang lainnya Oke ini Kita dinginkan dulu Sampai tidak ada uapnya Lalu masukkan ke kulkas Selama kurang lebih Tiga jam Setelah Tiga jam Di kulkas Ini dia Agar-agar Atau puding jagung manisnya Udah mateng Udah firm Ini udah keras Udah mengeras Kita mau pindahkan ke piring Taruh piring di atasnya Lalu kita balik aja Gampang banget Ini Tuh Langsung lepas Karena tadi cetakannya Dikasih air dulu Cantik banget warnanya Ini dia Puding jagung manis Tanpa perasa jagung Tanpa pewarna makanan Benar-benar alami Kita potong aja Pudingnya Ini cantik banget Tuh liat Nggak butuh Fla Atau Saus-sausan Dimakan kayak gini aja Udah enak banget Saya mau cobain ya Kita potong Pudingnya tuh Lembut banget Karena tadi kan disaring Jagungnya disaring Jadi halus Teksturnya Saya cobain Rasa jagung manis Memang enak banget Dan ini silky Creamy Lembut Kalian bisa coba Resep ini di rumah Nggak terlalu manis juga Pokoknya enak banget Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye 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 Terima kasih.